Halo apa kabar mas-masku semua mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat ya tanpa ada kekurangan satu apapun baiklah jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas yaitu salah satu bukan salah satu ya yaitu perbedaan dua jenis bahan bonsai yaitu bahan bonsai dari tumbuhan liar ya dan bahan bonsai ini sangat-sangat-sangat sudah sangat tidak asing sih bagi kita semua tetapi mungkin sebagian ada yang belum bisa membedakan antara kedua jenis ini coba kita dekati hasilnya seperti ini nah jadi dua pohon ini dua pohon ini kelihatannya sama tapi sebenarnya ini berbeda jadi ini serupa tapi tidak sama jadi ini adalah satu bahan bonsai dari tumbuhan liar yaitu gulgum atau dua kumantung dan lima batu selamat menikmati selamat menikmati nah jadi disini gulgum antung dan lima batu itu sangat tipis sekali perbedaannya jadi yang ini yang ini adalah lima batu ini ini ada lima batu kemudian yang ini adalah gulgum antung apabila kita amat diserasa sama ada perbedaan gulgum antung lebih terlihat halus ya halus lembut coraknya ya kalau corak daunnya garis-garis daunnya hampir sama tetapi kalau gulgum antung tetapi kalau gulgum antung itu tidak mengkilat hitamnya hijaunya hijau hitam sama tetapi tidak mengkilat berbeda dengan lima batu lima batu hijaunya mengkilat gulgum antung dan daunnya lebih langsung gulgum antung lebih membulat kalau durinya sama-sama memiliki duri nah ini sudah di sini kita lihat ini turi gulgum antung turi gulgum antung tak ada durinya jadi ketiak daunnya kemudian lima batu juga ada durinya kemudian dari batangnya juga sama ini karena ini masih kecil jadi ini sama sama-sama hijaunya tetapi nanti kalau perbedaannya yang sangat mencolok itu kalau ini sudah terlihat sudah tua ya atau di alam kalau kita membedakan untuk di alam itu kalau yang sudah sebesar ini rak sebesar ini tuh batangnya bisa kita bedakan kalau lima batu cenderung warnanya itu kalau perantingan itu cenderung berwarna hitam kecoklatan sedangkan gulgum antung itu tetap hijau warnanya itu tetap hijau kemudian kalau gulgum antung itu ranting-rantingnya itu lebih lentur kalau terlima batu terlima batu terlihat keras rantingnya seperti ini keras ini akan berdiri tegak gitu berwarna hitam kecoklatan terus kemudian dari warna batang ya hampir sama hampir sama ya hampir sama ini warna batangnya tapi kalau gulogum antung itu juga hijau ya kulit-kulitnya ini akan warnanya itu juga hijau lima batu hijau lebih keputihan ya hijau keputihan kalau lima batu dan dua-duanya ini sama-sama mudah untuk ditanam jadi mudah tumbuh bisa ditanam ini kemarin juga hasil dongkel bahkan ini akarnya pendek banget saya potong nah hasilnya juga seperti ini nah lima batu juga seperti ini ini juga saya potong pendek juga hasilnya seperti ini jadi sama-sama mudah tumbuh dan keduanya ini di bonsai sangat-sangat bagus sekali karena daunnya itu bisa kecil ya bisa sangat mengecil kemudian juga tahan tahan lama panjang umur mudah lah perawatannya kalau untuk lima batu dan gulogum antung ini sangat mudah perawatannya jadi nanti lain waktu lah nanti lain waktu mungkin akan saya review delima batu dan gulogum mantung yang di alam lihat jadi untuk sementara ini saya review yang ada di rumah yang sudah saya tanam ini perbedaannya kedua jenis bahan bonsai ini seperti ini kalau kita lihat dari kejauhan memang ya sama ya susah kita untuk membedakan tapi apabila kita lihat lebih dekat ada perbedaannya ini yang gulogum ya di gulogum itu daunnya lebih membulat ya ujungnya itu lebih menggulat dan tidak mengkilat sedangkan delima batu daunnya ujungnya itu lebih lancip dan mengkilat kita akan lihat dari atas sekarang selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat ya inilah perbedaan antara gulogum mantung atau gulkum dan delima batu dan mudah-mudahan diberikan panjang umur nanti akan saya revieukan yang di alam liar dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah subscribe dan like selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati